Akan kawal terus, ini kan dikasasi Kasasi itu saya paham banget Tergantung juga bagaimana komposisi memori kasasinya Lalu kita juga harus sama-sama mengawali tingkatan mahkamah agung Mohon izin Bapak, jika diizinkan kami ingin menerangkan kronologis dari awal Sampai dengan pemeriksaan di tingkat persidangan Bapak Mulai dari bagaimana almarhum dini itu menghubungi kami sampai dengan akhir Jika diizinkan kami akan memberikan keterangan Pointer-pointernya saja Pak ya, supaya tidak terlalu lama Nanti pendalaman, karena kawan-kawan ini mau melakukan pendalaman semua Silakan Terima kasih Bapak, saya lanjutkan Saya potong dulu Kita ini di sini tidak lagi jelasin bahwa musik kronologis tidak penting Kamu serahin bukti yang terjadi pada saat hasil otopsi Sampaiin sama teman-teman di sini, kasih tahu Itu yang akan kita mau bongkar Hasil otopsi yang menyebabkan yang bersangkutan sampai meninggal dunia Apa karena alkohol atau bukan? Jelaskan pointer-pointernya Jadi almarhum dini Sera Afrianti ini berangkat dari apartemennya dengan Hanya dengan tersangka Giorgolat Ronald Panur menuju ke Black Hole KTV Jadi fakta dari rekonstruksi peristiwa yang ada di dalam ruangan Black Hole itu Memang sudah terjadi percekcokan dan tindakan penganiayaan Dan itu ada di bukti-bukti di rekonstruksi maupun juga diakui oleh tersangka tersendiri Pada saat dilakukan rekonstruksi Di sana sudah terjadi yang namanya penendangan dan pemukulan Bapak Kemudian itu berlanjut di lift Pada saat di lift itu juga sudah terjadi pemukulan Yaitu pemukulan menggunakan botol Itu yang lift itu ada ya? Ada rekaman? Ada rekaman, ada pengakuan dari terdakwa dan ada saksi Ada pengakuan mengukul pakai botol itu ya? Ada, ada Oke lanjut Dan ada bukti dari visum juga Di bagian kepala belakang korban itu ada pendarahan Begitu Ya saya lanjutkan Bapak ya Karena adanya tindakan kekerasan seperti itu Bapak Kemudian pada saat itu juga sempat terkirim voice note dari korban kepada teman Teman korban yang mengatakan bahwasannya Korban mengalami tindakan penendangan oleh tersangka Itu ada Itu juga sudah dibacakan waktu di dalam persidangan Jadi bunyinya adalah dia nendang aku terus Aku gak tahu salah apa Itu ada Itu sudah disampaikan dalam fakta persidangan Dan sudah dimasukkan dalam bukti forensik Digital forensik di persidangan Kemudian pada saat di basement Pada saat di basement itu Dalam rekonstruksi juga diakui oleh tersangka bahwasannya Dia mengetahui posisi korban yang berada di sebelah kiri pintu mobilnya Karena pada saat itu tersangka GRT ini menerangkan bahwasannya Kamu mau pulang dengan saya atau tidak Kemudian tidak ada respon dari si korban Landas kemudian si GRT ini bukannya turun untuk mengajak masuk Tapi dia menjalankan mobilnya Yang kemudian mobil itu melindas korban Menjalankan memutar Bapak Jadi korban ini terlindas roda belakang mobil Jadi karena korban ini di sebelah kiri Dia berjalan gini Ia terlindas di bagian belakang Bapak Itu yang fakta-fakta yang ada di rekonstruksi Kemudian pada saat korban itu sudah tergereta Di sana ada security yang mengetahui dan menanyakan periala itu Kemudian beredar sebuah video Di mana tersangka ini malah merekam kan Merekam si korban dan pada saat ditanya oleh security Ini kenapa dia menjawab tidak tahu Padahal dia mengetahui tentang adanya pelindasan itu tadi Kemudian dia memasukkan korban Ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova Ribbon Itu juga atas permintaan dari security di Black Hole Nah siapa yang memasukkan ke sana Yang memasukkan adalah tersangka Ke dalam belakang Mobil Toyota Innova Ribbon Pada saat mobil itu sudah dimasukkan Dan korban itu berjalan dibawa oleh tersangka Ternyata tersangka ini tidak lantas membawa korban ke rumah sakit Tapi dia ke apartemen Orcat Di Surabaya Yang jaraknya kurang lebih itu 5 menit dari lokasi pak Di sana kemudian tersangka menurunkan korban Di lobby dibantu oleh pengunjung apartemen Waktu itu Yang kemudian Tersangka ini diingatkan oleh Apa namanya Oleh security apartemen dan pengelola apartemen Ini kenapa orang ini Kenapa anak ini Karena korban pada saat setelah menurunkan Itu masih naik ke atas Mengambil barang-barangnya Masih naik ke lantai atas Membawa mobil Yang kemudian di atas Didatangi oleh security Untuk mengecek kondisi korban yang ada di lobby Jadi sudah ada niat korban ini Untuk mengambil atau Dugaan kabur Melarikan diri Kemudian Tersangka Ya tersangka Mohon maaf Tersangka Ya tersangka ya Kemudian Tersangka ini ditemui oleh Pengelola apartemen Yang apartemennya itu disewa oleh korban Yaitu Mbak Epi Jadi Mbak Epi dan Security Apartemen ini sudah Dihadirkan juga di persidangan Mbak Epi dan security apartemen inilah Yang membawa korban Bersama tersangka menuju ke National Hospital Di National Hospital Korban dinyatakan telah meninggal dunia Kurang lebih 30 sampai 40 menit Sebelum datang sampai di rumah sakit Yang artinya ada dugaan kemungkinan Korban sudah meninggal pada saat di Basement atau dalam perjalanan menuju apartemen